Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Paisa Pebrianto Dwi Al-Pajar NIM 18.0.16.52 Dalam kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang pengukuran porositas akuifer Tanpa perlu lama-lama, mari kita langsung ke cara pengerjaannya Check it out! Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu Pasir 1 liter Botol 1 liter Lap gembol Penyaring tanah Air 1 liter Corong Gelas ukur Dan wajah Itu semua adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini Langkah awal dari praktikum kali ini yaitu Menyaring tanah menggunakan saringan supaya ukuran tanahnya sama Nah, ini adalah hasil dari saringan Ukurannya sudah mulai sama Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menggorengnya Nah, kita siapkan tanah dan wajannya Dan juga kompor untuk menggorengnya Siapkan wajan di atas kompor Lalu, masukkan tanah ke dalam wajan tersebut Masukkan secara perlahan Setelah itu Nyalakan kompornya Dengan ukuran api yang ideal Terus aduk sampai warna tanah tersebut berubah menjadi agak keputihan Itu menandakan bahwa Setanah itu Sudah tidak memiliki kandungan air Kita coba tes menggunakan kerupuk Bila kerupuk tersebut mengembang Itu tandanya Tanah sudah siap digunakan Kita aduk, aduk, aduk Dan ternyata kerupuk tersebut sudah mengembang Itu menandakan bahwa Tanah tersebut sudah bisa kita lakukan untuk praktikum Setelah itu Tunggu tanahnya dingin Kita tunggu sekitar 20 menit Dari jam 2 pas Nah, sekarang Waktu sudah menunjukkan jam 2 pukul 20 Maka Tanah pun siap untuk dibindahkan ke wadah Dan masukkan ke dalam wadah secara pelaha Masukkan lagi Satu demi satu Supaya tidak berceceran Sampai semua tanah yang ada di wadah habis Langkah selanjutnya adalah siapkan botol Ukuran satu liter Dan masukkan corong di atasnya Untuk memudahkan memasukkan tanah ke dalamnya Ambil korek dan lalu Masukkan tanah ke dalam botol tersebut secara perlahan Ambil tanah sedikit demi sedikit Masukkan ke dalam corong tersebut Isi botol tersebut sampai pasirnya memenuhi botol tersebut Atau setara dengan satu liter pasir Selanjutnya siapkan botol yang berisi air satu liter Dan botol yang sudah diisi pasir sebanyak satu liter Masukkan ke dalam botol yang telah berisi pasir sebanyak satu liter Masukkan secara perlahan Supaya airnya tidak melebir keluar Masukkan secara perlahan Supaya ada tidak waktu untuk tanah tersebut meresap Dan inilah hasil dari pasir yang sudah dikasih air Sehingga menutupi permukaan tanah Setelah itu Ketung sisa air Menggunakan gelas ukur Tuangkan air tersebut ke dalam gelas ukur Masukkan secara perlahan Supaya air tidak melebir kemana-mana Setelah airnya habis Langkah selanjutnya yaitu Kita hitung Berapa air yang sudah masuk ke dalam gelas ukur Kita lihat angkanya Dan itu menunjukkan Air yang ada di gelas ukur Sebanyak 500 ml Selanjutnya masuk ke bagian hasil Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan Diketahui bahwa air awal atau F1 yaitu 1000 ml atau sama dengan 1 liter Dan juga sisa air atau juga disebut dengan F2 yaitu sebanyak 500 ml Dan ditanyakan air yang masuk ke dalam pori-pori Atau yang kita sebut dengan F3 Dan juga ditanyakan porositas airnya berapa Mari kita jawab F3 sama dengan F1 dikurang F2 F3 sama dengan 1000 ml dikurang 500 ml Sama dengan 500 ml Itu adalah jawaban dari air yang masuk ke dalam pori-pori yaitu sebanyak 500 ml Sedangkan porositas dengan rumus F3 dibagi F1 dikali 100 F3 500 ml dibagi 1000 ml Sama dengan 1 per 2 1 per 2 dikali 100 Sama dengan 50 Maka porositas dari hasil praktikum kali ini yaitu 50% Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum Wr Wb